Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bertemu kembali bersama Bang Min Tentunya disini ya di channel Tisad update Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali menemani Waktu kalian tentu saja bersama dengan Kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial ALC dan KTT pastinya Namun sebelumnya jangan lupa dong Untuk pecah tombol subscribe dan nyalakan Lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya Supaya channel ini terus berkembang Dan Bang Min sendiri makin semangat pastinya Menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Kapel Tisad Oke langsung saja kita cek nih Para Tisad Lopers apa saja berita hangat Ada terupdate nya nih di kesempatan siang hari ini Yang pertama ini kita masuk ke Instagram Mow Gallery atau Instagram Mutiara Gallery Untuk emotikon-emotikon yang coba ditudukan oleh KTT kembali dihadirkan melalui Update-an Instagram Mutiara Gallery ini Masih ingat tentu kita ya Ketika ada update-an video TikTok KTT yang coba menirukan beberapa Emotikon mulai dari Wajah sedih, wajah bahagia, wajah curiga Hingga wajah kaget Waktu itu memang sangat-sangat mencuri Perhatian Kali ini di update oleh Instagram Mutiara Gallery Namun dengan format yang berbeda Pastinya ya mulai dari wajah sedih Wajah bengong, wajah malu Hingga wajah kaget Coba diperlihatkan oleh KTT Berdasarkan apa yang di update oleh Instagram Mutiara Gallery ini Ini sangat cute, pengen marah Tertulis di situ di caption Update-an Instagram Mow Gallery DPD Instagramnya Hari ini adalah hari spesial nih Ya para cisterlopers karena Bertepatan tanggal 17 Agustus Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Pastinya Berbagai macam ucapan-ucapan Untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia Negara kita tercinta Pastinya hadir melalui update-update Di Instagram Baik itu Instagram Paintbase Maupun Instagram Unofficial Seperti Instagram Paintbase Mutiara Official ini Di sini menampilkan foto Animesi Happy 17 Agustus Independence Day Indonesia Tertulis juga caption Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 Puli lebih cepat bangkit Lebih kuat Tentu saja dong Karena berdasarkan caption tersebut Puli lebih cepat bangkit Lebih kuat Mengingat sekarang Walaupun sudah Penurunan angka COVID-19 Namun masih ada saja ya Para cisterlopers Mengenai Angka-angka positif Yang selalu bertambah Setiap harinya Namun walaupun Dalam volume yang sangat kecil Bismillah untuk tahun ini COVID-19 bisa hilang Sepenuhnya dari negara kita ya Di Instagram Tisat ofisial sendiri Di sini menampilkan foto Atau Instagram story Yang sangat keren tuh Alshan Bersama dengan Baju kebesaran dari BWP Baju animal handlernya Dan katitit Cantik Dengan balutan kebayanan Elok dan elegan Dikeluas menjadi satu foto Dan juga tertulis Tiara Alshan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Sampai 17 Agustus 2022 Update-an dari Instagram tisat ofisial ini Serupa dengan apa yang diupdate oleh Mintiger Alshan Tigerman Ya Foto Alshan bersama dengan katitit Dianimasikan dengan latar belakang Merah putih tentunya Semakin menambah kesan Kemerdekaan Dan juga semangat patriotisme Menih ya Papasat Dengan balutan Baju kebesaran animal handler Bandung Wildlife Park Dan katitit elegan Dengan baju Bati Kebayanya Maksud Bang Min Ya sorry Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022 77 tahun pulih Lebih cepat Bangkit Lebih kuat Di Instagram PNB Alshan Ahmad Andini sendiri Di sini menampilkan Dua buah foto Keluasa juga ya Partisan Lovers Papasat Sembari memegang Bandara Merah Putih Pada saat tahun kemarin 17 Agustus tahun kemarin Namun masih jomblo ya Partisan Lovers Dan katitit juga Dalam balutan baju Bertemakan Merah Putih Sangat cocok sekali Dengan tanggal hari ini Tanggal 17 Agustus Hari Kemerdeka Republik Indonesia Pastinya Kira-kira Alshan dengan katiti Ada konten apa nih Apakah ada update-nya spesial Di hari kemerdekaan Republik Indonesia Ini Karena Semuanya diwakilkan oleh Instagram Instagram PNB Baik itu yang Ofisial Maupun yang Unofisial Di sini Instagram Alshan Ahmad Andini Menuliskan Caption Happy Independence Day Indonesia Merah Putih Teruslah Berkibar Jika tadi Bang Min sudah Sajikan beberapa Update-an dari Instagram Instagram Painbase Mengenai Ucapan Selamat ulang tahun Republik Indonesia Ke 77 tahun Dimana Kak Alshan Bersama dengan Kak Titi Kak Titi Belum ada Update-an Instagram Story Para teaser lovers Namun Papa Sudah ada Ini yang Bang Min Menampilkan Screenshot Seperti Biasa Papa Shad Mengawali Harinya Dengan Menyapa Anak-anak Kesayangannya Yang ada Di BWP Khususnya Baby Ellen Harimau Putih Benggala Ini Bermata Biru Cantik Sekali Pasti Selalu Disapa Oleh Alshan Melalui Update-an Instagram Story Mari Kita Saksikan Sama-sama Update-an Instagram Story Dari Dari Aalset Para Tisat Lovers Halo Sayang Sayang Manjanya Nih Bibilan Tangannya Gede Jilat-jilat Pinter Jilat Eh Gak pake gigit Gak pake gigit Yang ini Yang ini Kucing Ini udah mager Aja Yang ini Apalagi Jutjanya Mager Gindal Horm Ya Gak Kesan Juga Kenapa Menghabiskan Menghabiskan Sehari Untuk tidur 17 jam Dan mereka Biasanya Pada Menghari Karena Mereka Satwa Nocturnal Berdasarkan Apa Yang Bang Min Perlihatkan Tadi Instagram Story Dari Aalset Disimpulkan Bahwa Aalset Berada Diki Putih Kembali Setelah Kemarin Bocoran Bocorannya Yang Bang Min Tampilkan Aalset Disibukan Dengan Beberapa Project Besarnya Bersama Dengan Menantigu Pastinya Ada Bang Jerom Polin Ya Plus Akan Ada Kolaborasi Ini Dengan Mas Kaisang Pangare Putra Bontor Atau Anak Bontor Dari Bapak Presider Republik Indonesia Bapak Jokowi Tentunya Sekian Saja Dahulu Untuk Apa Dapat Bang Min Update Kesempatan Siang Hari Ini Dan Bang Min Akan Segera Kembali Dengan Update Tidak Kalah Hangat Dan Seru Lain See you The Next Video Bang Min Terima Kasih Dan Assalamualaikum Wabarakatuh